Amin. Shalom semua, silahkan duduk. Bagian kedua dari seri kita yang berjudul Blind Guide. Saya sengaja pakai topi ini, karena ini selain ini adia ulang tahun saya, dari adik saya, satu dia di Australia, dia bilang, Tok, topinya bagus, gue kalau, apa, lihat topi ini ingatnya elu gitu. Cuman kayaknya, elu mau pakai enggak ya, berani pakai enggak ya? Karena tulisannya cukup narsis, saudara. Tulisannya saint, orang kudus. Berani pakainya enggak ya? Saya bilang, aduh, berani enggak ya? Aduh, beliin aja deh. Karena satu, saya suka topinya, bagus bahannya. Dan tulisannya jujur, kalau pakai ini saya enggak percaya bahwa kita itu orang kudus dalam artian kita kudus karena minggu lalu kita bahas, our own self-righteousness, kita dikuduskan. Kita bukan punya kebenaran kita sendiri, kita dibenarkan. Tapi topi ini, saya takut makainya kenapa? Karena ketika orang lihat saya pakai topi ini, entah dia pikir saya sombong atau dia pikir saya seperti layaknya orang-orang kudus lain cenderung bawa pentungan yang ada tulisannya the word, Firman Tuhan, dan saya pentungin satu-satu yang hidupnya enggak sesuai sama firman Tuhan. Disebutnya mental itu, penghakiman. Jadi, antara orang pikir saya sok kudus, kamu suci. Sok suci lebih tepatnya, aku penuh dosa. Saya takut orang berpikir seperti itu, atau lebih parah lagi, saya takut orang males dekat saya karena kemana-mana satu saya bawa kitab, dan status saya dua tahun terakhir ganti di Facebook jadi pendeta. Dan saya takutnya orang kalau dekat saya jadi males karena takut dihakimi. Kita akan belajar tentang hari ini, blind guides tentang penghakiman. Salah satu yang menonjol dari kaum religius elit adalah penghakiman. Dan kita mungkin mau ketawain mereka yang religius elit. Era itu mungkin ahli taurat dan farisi. Kita mau ketawain, cuma enggak bisa karena itu kita. Hari ini saya akan ngetes sedikit. Saya enggak sesengaja sepanjang saya hari ini enggak pakai slides. Artinya kita akan buka alkitab kita sendiri. Kita akan uji seberapa ahli tauratnya kita. Beberapa yang saya baca, saudara sudah sering baca. Dan kalau boleh saya pakai, tapi kalau enggak usah deh gini aja biar sopan. Yuk kita buka langsung ada beberapa pembacaan hari ini. Blind guides bagian kedua judul Judgmental. Yang pertama di Lukas 6, ayat 37-42. Kita enggak akan baca semua. Lukas 6, ayat 37-42. Di bawah judul hal menghakimi. Berapa banyak yang udah, saya mau tes kadar ke ahli tauratannya nih. Berapa banyak yang udah pernah baca ini. Hal menghakimi. Ada angkat tangan yang tinggi, enggak apa-apa. Jangan dengan sombong, tapi dengan kayak udah pernah baca gitu. Lukas 6, ayat 37-42. Yang udah pernah baca, sekali lagi angkat tangan yang tinggi, boleh. Ya artinya kita bacain lagi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Lihat kata-kata ini, ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah ini menarik kata-kata ini. Kenapa nampaknya penghakiman berkaitan dengan pengampunan. Jadi kalau kita enggak bisa mengampuni, Sorry to say, kita akan bilang bahwa kita lagi menghakimi. Itu yang terjadi. Karena cuma ada dua yang bisa diberikan. Cuma mesti pilih, beri penghakiman atau beri pengampunan. Ketika kita enggak mau mengampuni, kita sedang menghakimi. Terima atau enggak terima, itu keadaan hati kita, itu keadaan kita saat itu. Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Apaan ya artinya? Sederhana, kalau pernah beli beras, pasti tahu artinya. Ada satu liter beras, ada biasanya ada kayak mangkoknya. Dan kalau kelebihan itu, nah itu kelebihan, mesti diratain. Itu namanya dipadatkan dan itu bagian kita. Kalau pernah beli beras, ngerti. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya kalau kita menghakimi, kita pun akan dihakimi. Kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni karena itu ukuran yang sesuai. Seperti yang kita pakai ke orang lain, kita cenderung menghakimi orang lain dengan sangat cepat dan detail. Tapi kita sulit menghakimi dan kita tahu, we are being religious. Unlike Jesus. Sangat sekali enggak mirip sama Yesus. Dan ini ayat kita tentunya, ayat tema sepanjang bulan ini. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama. Dengan gurunya, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Apaan tuh bahasa gampangnya, belek. Pernah belek kan yang saudara tarik dari sini terus kayak ketarik sampai pinggir? Itu dia tuh selumbar, kayak ada sesuatu di mata. Something sticking in my eye. Sedangkan, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Atau belek di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri? Tidak engkau ketahui. Gampang ingatnya ya. Balok sama belek. Belek itu jauh banget. Bisa kita lihat, ih, ada beleknya di sini. Apalagi ada balok. Gimana cara ngelihatnya? Balok itu sesuatu yang besar yang cukup menghalangi pandangan. Itu maksud Yesus. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Apa artinya? Keluarkan dulu balok dari matamu untuk melihat selumbar dalam mata saudaramu. Artinya gini, sederhananya. Sederhananya gini. Faktanya adalah gini. Penghakiman itu haknya Tuhan. Itu dulu yang we need to get it. Kita mesti paham itu. Penghakiman haknya Tuhan. Kalau kita belum paham itu, masih ada balok di mata kita. Dan apapun yang kita bilang, oh enggak saya enggak menghakimi, saya cuma menasehati. Apapun itu bentuknya. Kalau kita masih terus-terusan enggak terima fakta bahwa hanya Tuhan yang berhak menghakimi dan bukan kita. Kita akan mendekati tiap orang dengan penghakiman. Walaupun ngomongnya, ngakunya cuma mau nasehatin. Cuma mau menegur dengan kasih. Tapi orang yang ditegur pasti akan berasa. Karena penghakiman itu main di sini, baper. Beberapa orang emang hatinya problematik, saudara. Semua nasehat, teguran, semanis, apapun dianggapnya penghakiman. Tapi beberapa orang sungguh-sungguh benar-benar merasa dihakimi. Karena emang itu yang sedang kita lakukan. Biasanya bentuknya hanya bilang gini, jangan gini dong. Karena enggak boleh. Oke, iya enggak boleh. Terus gue mesti gimana? Oke, gimana caranya melakukan itu? Enggak ada. Cuma bilang enggak boleh, jangan kayak gitu. Itu penghakiman. Kayak memberikan apa ya? Kayak ngeliat masalah tapi enggak kasih solusi. Semacam itu. Yesus selalu kasih solusi. Kalau dia bilang, jangan, apa, pergilah. Aku enggak menghakimi engkau, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Dia yang kasih solusi. Jangan bikin dosa lagi. Ada sesuatu yang mesti engkau lepaskan. Ada sesuatu yang mesti engkau lakukan. Enggak cuma dikasih bahwa ini salah dan ini enggak boleh. Keluarkan dulu balok dari matamu. Kita mesti pahami ini bahwa penghakiman adalah haknya Tuhan. Baru kita bisa sungguh-sungguh menegur orang dalam kasih. Mengkoreksi teman-teman kita. Saling menasehati. Sebagai orang yang sangat kritis. Saya bisa bilang diri saya terlalu kritik bahkan. Terlalu kritis. Kadang sepertinya jadi problem buat banyak orang. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai buat kerajaannya. Artinya ada gunanya orang-orang yang kayak saya terlahir. Terlalu banyak komen. Terlalu banyak kecenderungan menghakiminya itu di atas rata-rata. Tapi saya terus berdoa. Biar kita bukan cuma makin jago menghakimi. Tahu banyak firman dan makin pakai itu untuk menghakimi. Tapi bisa makin jago mengasihi. Seperti Yesus rindukan kita memiliki hati yang itu. Endaklah kau murah hati. Seperti Bapamu murah hati. Nyari pembacaan pertama kita. Keluarkan dulu balok dari matamu untuk bisa melihat. Atau mengeluarkan selumbar. Lihat, bukan cuma melihat loh. Keluarkan balok dari matamu untuk bisa mengeluarkan selumbar. Jadi bukan cuma ngelihat. Ngelihat itu cuma dari jauh, cuma kritik. Itu gampang. Beberapa orang nonton bola seolah dia pemain bola paling jago di dunia. Bisa bego-begoin Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dibego-begoin. Ah, bego. Men, coba lu yang main di situ. Belum tentu. Ah, ayolah. Itu dia. Emang paling gampang jadi komentator. Memang di gereja juga sama. Saudara, saya udah beberapa kali dalam satu gereja. Berpindah gereja. Dan saya lihat orang yang paling gak pernah ngapa-ngapain itu paling banyak punya waktu untuk komen. Tapi kalau yang sungguh-sungguh melayani. Yang bener-bener banting tulang istilahnya buat kerajaan sorga. Itu gak bakal sempet untuk komenin orang lain. Menghakimi gak akan sempet. Artinya gini. Kalau kita sibuk mengasihi. Kita sibuk melayani. Kita gak akan punya waktu untuk menghakimi. Pun sebaliknya. Kalau kita masih punya banyak waktu untuk komen. Banyak waktu untuk kasih kritik. Pertanyaan. Did we really love or did we really serving the Lord? Pertanyaannya itu. Karena semakin kita sibuk. Semakin kita bener-bener terjun langsung. Bukan cuma ngeliat dari jauh kritik. Ini kayaknya kurang gitu. Itu artinya kurang kerjaan. Sudah jelas. Ini kan contoh paling gampang pembantu rumah tangga. Kalau mereka sungguh-sungguh kerja gak akan punya waktu untuk ngegosip sama pembantu di sebelah. Kenapa? Karena kerjaannya belum kelar. Pasti di rumah ada aja yang mesti dikerjain kan. Sama dalam pelayanan Tuhan. Sama gak mungkin ada momen dimana kita ngerasa kayaknya. Ah udah semua udah beres nih ngapain ya. Gak ada. Itu momen-momen Daud. Momen-momen kejatuhan Daud. Itu dia ketika dia berpikir. Ah udah gone gue raja suka-suka gue lah. Gak tau mau ngapain. Gak pernah gak ada yang gak. Apa ya. Gak pernah. Gak ada yang bisa dikerjain di gereja. Pasti ada. Pasti ada. Gak mungkin. Kesempatan itu ada. Ini keluarga. Artinya semua orang diharapkan justru memiliki sense of belonging. Gimana caranya membangkitkan sense of belonging? Serve. Together. Serve. Kalau gak mau turun. Atau gak sempet turun kasarnya. Gak sempet turun tangan. Ya gini. Kalau gak mau turun ke dalam sumur. Oke. Gampangnya gini aja. Yaudah. Kalau ada yang lagi turun ke sumur. Pegangin talinya. Gitu loh maksudnya. Bahasa gampangnya di mission adalah. Kalau emang gak mau terjun langsung. Atau gak punya waktu untuk terjun langsung. Transferannya jangan lupa. Itu maksudnya. Harus ada yang berasa. Harus ada yang pengorbanan. Pengorbanan. Sacrifice itu sakit. Harus ada. Kalau emang bukan tangannya luka karena turun ke bawah. Tangannya luka karena megangin tali dari atas. Harus. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Yang pertama berbicara tanpa hakiman dimulai di hati. Dan ini yang problematik. Karena kalau udah di hati yang tau cuma Tuhan sama kita. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saya akan bacain cepat dengan asumsi kita udah pernah baca ini. We all know the story. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli puwalam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Artinya di belakangnya. Bentuknya kalau kita tahu Jewish custom kita tahu gimana caranya mereka duduk berkumpul. Kayak konferensi meja bundar tapi gak ada mejanya. Jadi kayak bangku muter gini. Mereka akan berlutut nyamping seperti ini. Dan kakinya menjul ke belakang. Ngobrol. Dan perempuan itu di belakang. Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu. Ia berkata dimana saudara? Dalam hatinya. Jika ia ini nabi. If this dude is special. Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Orang macam apa perempuan ini? Kalau dia benar-benar nabi dia mestinya tahu. Dia mestinya punya kepekaan rohani. Sudah berapa puluh tahun kita dalam dunia peragamaan ini saudara. Sampai kalau lagi nongkrong sama yang aneh-aneh kayak. Ini orang gak peka nih. Mesti dia tahu. Perempuan macam apa. Yang lagi so-soan nanya-nanya ayat sama dia. Ya ampun kepekaan rohani bukan kayak spider sense-nya. Spiderman saudara yang kalau ada yang jahat tiba-tiba nyala. Terus mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Kita mesti peka. Jangan sampai ada yang tiba-tiba datang ke kita sosok nanya. Ayat gak tau ya ujung-ujungnya minjem duit. Dan kita mesti peka. Kayak enggak. Kita mesti punya belas kasih. Kalau dia mau pinjem duit bahkan dia minta sekalipun beri. Kita cukup sering mengucapkan kata-kata kalau kita tahu yang baik dan tidak melakukan. Kita juga sedang berbuat dosa. Kalau kita tahu, kalau kita bisa bantu. Kata Salomo di salah satu wisdom literature. Dia tulis, kalau kita tahu, kalau kita bisa ada pada kita untuk bantu orang dan kita pilih untuk enggak. Kita sedang menipu diri. Kita sedang menghina Tuhan. Saya ulang lagi biar berasa. Ketika orang yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya jika ia ini Nabi. Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dia mungkin pelacur favorit di kota itu, saudara. Dia not serious. Terkenal. Makanya enggak heran dia bawa buli-buli berisi minyak wangi itu. Buli-buli kualam berisi minyak wangi karena senjatanya pelacur di era itu ya cuma minyak wangi itu doang. Enggak tahu dia masih muda atau sudah cukup berumur, tapi senjata dia hanya minyak wangi itu saja. Dan kenyataan bahwa dia pecahin minyak wanginya itu, pertanda bahwa dia bilang, I will not do this anymore. Enough is enough. Dan itu yang paling berharga yang dia punya. Kan itu seluruh modalnya. Dan dia tumpahin di kaki Yesus. Yang paling berharga yang dia punya itu rambutnya. Semua wanita tahu, rambut itu mahkota wanita. Dia pakai buat ngelap kaki Yesus. Kalau bisa dia bilang, it's worship, it's more than just worship, it's extravagant worship. Dan semua kita yang merasa perempuan yang berdosa dan gak layak jentuh-jentuh Yesus, semua kita mesti belajar, mestinya malu. But that is how we supposed to worship. Itu yang hati yang mesti kita miliki, kita gak mendekati Tuhan. Kita cuma layak, bahkan kayaknya gak layak. Duduk di bawah kakinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, lihat nih. Heart matters. Salah satu seri pertama saya, waktu saya pertama pindah sini. The heart of the matter is the matter of the heart. Intinya masalahnya, problemnya selalu adalah di sini. Sakitnya itu di mana? Di sini, di sini, di sini. Makanya dia mau tinggal di sini. Kan dia doang yang bisa sembuhin sakitnya. Karena sesuatu yang dalam hati, agama itu gak nyampe. Agama itu experience, dia cuma menyentuh yang di luar. Jadi orang bisa disebutnya, kata-kata ini lagi cukup ngetrend beberapa tahun terakhir. Pencitraan. Agama cuma bisa maksimal itu pencitraan sesuatu yang di luar, tapi di dalam sih ini cuma Tuhan yang bisa sentuh. Dan semua kisah-kisah kayak gini dimaksudkan untuk menyentuh hati kita karena Yesus tahu persis. Cuma firman yang bisa menyembuhkan kita dan itu masuk ke sini. Dan semua firman Tuhan layaknya diperlakukan lebih daripada cuma sekedar religious activities. Religious jargon, religious quotes, religious rules, do's and don'ts. No, it's the word of God, it's the word of the living God. Firman Tuhan yang menciptakan segalanya, yang memulihkan segalanya. Dia lagi mikir gitu di hatinya, langsung Yesus sikat. Kenapa Yesus tahu hati orang sederhana? Karena Yesus Tuhan. Karena Tuhan yang bikin hati kita. Makanya dia yang paling tahu. Kalau Yesus cuma nabi, nggak mungkin dia tahu isi hati orang. Bahkan setan pun nggak tahu isi hati orang sederhana. Kenapa? Karena setan nggak bikin hati kita. Dia nggak tahu hati kita. Tapi Tuhan tahu. Kenapa Yesus tahu? Karena dia Tuhan. Dia nggak kira-kira. Dia nggak sosok pakai kepekaan rohani. Dia langsung tahu nih orang lagi mikir apa. Langsung ditembak, Simon. Ada yang enggak kukatakan kepada Musaud Simon? Katakanlah guru dia kayaknya sopan banget nih yang ngundang ini. Si farisi ini. Ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang yang seorang berhutang 500 dinar. Yang lain 50. Seperti 10-nya doang. Karena mereka tidak sanggup membayar, dua-duanya nggak sanggup. Maka ia, sang pelepas uang itu, menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi sang pelepas uang? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Kau lihat perempuan ini? Saudara-saudara harus lihat. This for sure is interesting. Karena gini, sepanjang Yesus ngomong, perempuan itu nampaknya masih terus melakukan apa yang dia lakukan. Dan Yesus, kalau bukan Tuhan. Nih, beberapa kali keberatan dari teman-teman yang enggak percaya atau enggak setuju bahwa Yesus adalah Tuhan selalu bilang kayak gini. Mana ayat yang bilang Yesus Tuhan, terus dia bilang sembahlah aku. Terlalu sering muncul dalam segala percakapan itu. Mana Tuhan Yesus pernah bilang, emang Yesus pernah bilang gue Tuhan terus sembah gue? Mana, coba tunjukin. Dalam hatiku gini loh, men, kalaupun ada ayat kayak gitu, emang lo mau nyembah dia? Satu alkitab menulis tentang dia. Satu alkitab mencatat, perjanjian baru mencatat apa yang Yesus bilang sendiri. Dan kenyataan bahwa dia terima penyembahan itu menunjukkan bahwa entah antara dia narsis atau dia benar-benar Tuhan. Di wahyu, ketika Yohanes ketemu dengan malaikat, Yohanes di pulau Patmos dia ketemu malaikat dia sujud. Karena malaikat itu sangat besar, raksasa dan berkilauan. Dan Yohanes sujud. Dan malaikatnya bilang, jangan menyembah saya. Kita sesama hamba. Even angels menolak, true angels, not demons, true angels menolak untuk disembah karena cuma Tuhan yang layak disembah. Dan Yesus gak melarang wanita ini melakukan apa yang dia lakukan. Kalau emang Yesus bukan Tuhan, dia bilang, jangan dong, jangan, lebay banget nih, saya bisa, saya cuma hamba Tuhan, jangan dong. But he let the women do that. Terus sambil, dia bilang nih, liat deh, dia ngomong sama Simon. Sambil berpaling kepada perempuan itu. Engkau liat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku. Artinya undangannya cuma formalitas. Asal undang. Jewish custom again and again. Peraturan Yahudi itu selalu sederhana, saudara musti at least minimal. Kalau benar-benar tamu terhormat, gak akan hanya cuma disediain baskom untuk cuci kaki. Itu minimal loh. Itu sambutan sopan santun paling minimal adalah dikasih air untuk cuci kaki. Airnya aja gak ada. Tapi kalau dia tamu kehormatan, sungguh-sungguh tamu kehormatan dia akan dicucingin kakinya. Itu dia. Tapi Yesus bilang apa? Lihat perempuan ini. Kamu ngundang saya dari pertama saya masuk, gak ada air cuci kaki. Boro-boro kamu mau cucikan kaki saya. Nampaknya kamu undang saya asal. Berapa kita ngundang Yesus, ngundang Tuhan hadir hanya di dalam monumen tertentu. Baru selesai cicil rumah. Kita ada kebaktian, syukuran. Sebenarnya gini, bukan syukuran lebih tepatnya. Hanya takut rumahnya ada hantu. Jadi diundang pendeta untuk ngadain pembersihan. Semacam saya bisa rasakan di sebelah sini. Ada apa gitu. Seringkali itu dia gimmicknya adalah syukuran. Sebenarnya lebih tepat karena tadi malam ada suara-suara apa gitu di belakang. Jangan-jangan rumah kita. Saya paling suka tulisan ini, saudara. Di toko buku Kristen biasa dijual tulisan ini. God is the Lord of this house. Tuhan adalah Raja Tuhan atas rumah ini. This is his house. Kalau emang benar itu rumah dia. Kalau emang benar itu ucapan syukur kita bahwa Tuhan mengizinkan kita punya rumah dan ini rumah dia. Kita dedikasiin rumah ini buat dia dan pekerjaannya. Komsel gak akan sulit dibuka disitu, benar? Enggak perlu dipaksa-paksa. Bu, ayolah bu buka komsel bu. Rumahnya gede tuh bu. Ya kan? Lu muat banyak bu. Aduh jangan tak berantakan rumah saya apa segala macam alesannya. Tapi syukuran. Sosok undang Tuhan. Gini kalau benar, If true that God is the Lord of that house, There will be no demons there. Kalau ada terang, gelap gak mungkin ada disitu. Gak mungkin dia gak akan betah. Kalaupun gelap ada disitu, Every day akan ada worship of God dan setan paling benci denger itu. Dia trauma denger itu karena dia disana dulu. Dan dia dibuang. Dia trauma denger itu semua. Panas, panas dia akan teriak itu. Gak akan betah dia kalau benar-benar Tuhan adalah Raja atas rumah itu. The question stands. Apakah kita selalu mengundang Yesus hanya dalam special occasions? Or every occasion for us is special because He is here. He is here. Apakah kita undang Dia cuma dalam saat-saat tertentu doang? Atau setiap saat? Apakah kita memperlakukan Yesus kayak kue untuk anniversary? Ada yang ulang tahun? Happy birthday Pastor Aguil. Terus kayak ada yang naik gaji. Atau syukuran rumah, ada tumpeng. Apakah dia cuma ayat firman Tuhan tuh kayak gitu? Sesuatu yang saudara samperin untuk special occasions. No, it's bread for our life. Dia roti untuk kita bertahan hidup. Daily bread. Bukan special cake for special occasions. He is our daily bread. He is our life. Source of life. He is life. Simon kau lihat perempuan ini aku masuk ke rumahmu namun kau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku. Tapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk ia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku. Lihat. Yesus ngomong ini sambil nunjuk perempuan ini yang terus-menerus masih melakukan itu. Dari awal pertama kali dia masuk. Nampaknya dia dengan sangat jelas. Receive worship. Because what? He is God. He is God. Bukan kata guru sekolah minggu dia Tuhan. Bukan kata pendeta yang adalah papa saya. Dia Tuhan. Tersiang bapak saya yang kotba. Tapi saya lihat sendiri Yesus disini. Dia nunjuk perempuan ini yang masih melakukan hal yang sama. He received worship. The question stands who he think he is. Who is he? Siapa dia sebenarnya? Siapa orang gila yang menerima penyembahan kalau dia macam manusia biasa? Dan nampaknya dia Tuhan. Dia Tuhan. Engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk ia tidak ada henti-hentinya mencium. Lihat saudara bukan pipi. Kakinya di siapa. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni. Sedikit juga ia berbuat kasih. Yesus lagi nge-bully orang ini sebenarnya tapi gak langsung. Kenapakah dia ngerasa dia righteous. Sedikit yang Tuhan perlu ampuni dari saya. Karena saya lumayan suci. Tidak penuh dosa. Seperti perempuan ini. Orang yang sedikit diampuni akan sedikit mengasihi. Kenyataan bahwa engkau memperlakukan saya kata Yesus secara liturgis, secara formalitas. Menyatakan bahwa engkau sedikit diampuni. Maka sedikit juga engkau berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir lagi dalam hati mereka. Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Yesus melakukan ini cukup sering. Ada seorang yang lumpuh yang digotong sama temennya. Atapnya dibolongin ya kan. Kayak teng 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 teng. Pakai laser. Tiba-tiba turun. Lagi kotbah tiba-tiba ada yang kayak gitu rusuh banget. Kenapa? Karena pengen banget temennya bisa sembuh. Orang-orang gila ini. Gotong temennya yang gak mau ke gereja. Temennya diseret temennya ke gereja. Dijebak. Bro ada konser bro. Iya kan? Gratis. Siapa yang main? Youtubers. Itu loh yang suka nyanyi di Youtube itu. Wah. Pas dateng. Ah ini mah kebaktian lu boongin gue lu. Gak apa? Gue pengen lu ketemu Yesus. Biar sembuh. Orang ini melakukan apapun. Mereka melakukan apapun untuk sahabatnya. Ini sahabat sejati. Sahabat sejati gak akan biarin sahabatnya binasa. Gak akan pakai alasan takut kehilangan persahabatan dan membiarkan temennya berakhir di neraka. Padahal tau akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapak kalau gak lewat aku. Beberapa kita tahu itu, tapi terlalu takut kehilangan persahabatan. And somehow we think friendship lebih berharga dari the soul of our friend. Kita korbankan sahabat demi persahabatan. Wow. Sahabat macam apa kita? And that's another sermon. Oke, kita gak mau ngomongin itu. Ayat 50, tapi Yesus berkata kepada perempuan itu. Lihat, Yesus gak. Walaupun Yesus tahu isi hati mereka. Yesus nampaknya gak mau ngabisin waktu untuk menghajar ke judgementalan mereka di hati mereka. Kakak Yesus masih ngomong sama perempuan ini. Imanmu telah menyelamatkan. Engkau pergilah dengan selamat. Your sin is forgiven. Yang pertama, yang adalah yang penting. Terpenting adalah dosa kita diampuni. Lebih dari mujizat, atau financial breakthrough, atau sakit jadi sembuh, atau apapun itu. Yang pertama adalah dosa harus diampuni dulu. Karena buat apa kaya raya? Buat apa memperoleh dunia ini tapi dosanya belum diampuni dan kehilangan jiwanya? Buat apa sehat walafiat? Dan sampai umur 153, tapi abis itu binasa buat apa? Makanya langsung yang pertama, selalu yang terutama, ampuni dosa. Your sin is forgiven, dan berikutnya baru pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kelihatan dari mana? Worship is the proof of our faith. If our worship is seadanya, Berarti iman kita jangan-jangan gak ada malah. Mending seadanya. Bagus ada. Karena apa? Seperti biji sesawi. Iman masalah ada atau enggak? Bukan masalah gede atau kecil. Ada apa enggak? Karena sebesar biji sesawi aja bisa mindain gunung. Tapi kalau worship kita seadanya, kemungkinan besar we are playing this religious game. Kemungkinan besar we are being religious. Enggak ada real relationship, real relationship. Enggak ada benar-benar hubungan sama Tuhan. Karena kalau kita tahu dan percaya who Jesus really is, kita akan menyembah semewah penyembahan perempuan ini. Because he is worthy. He is worthy. Beberapa yang terakhir di Yohanes 8. Saya ingin ingat. Ini tentang penghakiman dalam hati. Dan Jesus hated. God hate this judgmental spirit. Even di dalam hati itu udah problematic. Dan apalagi yang kayak gini. Yohanes 8 mencatat satu kisah yang paling serem yang pernah ada. Betapa, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang agamawi. Yang cuma sekedar beragama. Religion kills. Itu yang saya tulis di Alkitab saya. But God he saves. Agama itu membunuh sampai sekarang. Sejarah gelap dunia ini. Selalu mencatat tentang orang bunuh-bunuhan gara-gara agama. Wow. Gimana caranya orang-orang yang beragama bisa memilih untuk beribadah dulu. Abis itu bikin rusuh. Ingat zaman Yesus ya. Iya gak? Mereka datang ke Pontius Pilatus. Tapi ibadah dulu. Dia bilang Pilatus. Ini orang sebenarnya mestinya dibunuh. Dalam hati gini. Sebenarnya kita mau bunuh dia nih. Tapi kita gak boleh. Karena ini lagi hari kudus. Ini hari ibadah. Kita gak boleh bunuh orang. Gini. Kamu yang bunuh deh. Orang ini tuh ngelanggar semua hukum Yahudi. Kata Pilatus. Ya urusan sih itu. Bawa ke Herodes itu. Herodes kan orang Yahudi tuh. Ini urusan kalian. Ini agama kalian. Nggak usah-nggahusah membawa-bawa pengadilan. Hakimin aja sendiri. Tapi apa gak boleh. Pengen sih ngebunuh. Tapi gak boleh. Dan saya masih bicara tentang pengampunan yang diberikan atau tidak. Beberapa orang yang tidak mengampuni. Mesti terima bahwa sebenarnya mereka berharap orang ini. Musnah dari muka bumi. Itu yang diharapkan. Gue ngampunin lo. Tapi awas. Jangan sampai gue ngelit batangnya dulu lagi. Wow. Jadi saudara berharap orang ini hilang. Kan serem. Itu sebenarnya mengharapkan membunuh. Tapi gak ngebunuh. Mau tapi gak boleh. Ya kan akhirnya kita berdoa Tuhan. Biar engkau yang balas. Apa artinya? Ngeri banget bisa berdoa untuk. Apa ya? Penghakiman orang lain. Dan kita menantikan saat itu. Karena kita akan menikmatinya. Wow. The heart of the matter is the matter of the heart. Then let this story touch your heart. Johannes 8, ayat 1-11. Perempuan yang berzinah. Dari ayat 5-3 dari Johannes 7. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Yesus selalu melakukan ini. Dia telus memilih berdoa. Ketika udah terlalu capek sepanjang hari. Ketika semuanya pulang. Ketika semuanya tidur. He pray. Pagi-pagi benar. Ia berada lagi. Kata lagi menunjukkan. Bahwa dia selalu ada disitu. Dia selalu balik disitu. Secapek apapun. Gak ada alasan buat dia. Pagi-pagi benar. Early in the morning. Ia berada lagi. Garis ini kata lagi. Saya selalu orang yang terlalu literal dalam baca Alkitab. Karena buat saya tiap detail itu penting. Selelah apapun. Secapek apapun kita. Satu hal yang saya pelajari dari adik-adik saya. Kalau mereka balik dari. Keliling Indonesia lah istilahnya. Tapi setiap kali balik. Baru flight mendarat. Tiba-tiba udah ada di gereja. Kenapa dia pilih yang jam 4. Bukan jam kayak gini. Karena jam kayak gini masih manggung. Dimana. Sore tiba-tiba baru balik. Belum tidur. Belum apa. Tiba-tiba ada di gereja. Berada lagi. Ibaid Allah. Dan saya gak yakin ada satupun dari kita yang bisa sok sibuk sama Tuhan. Sok sibuk kata Tuhan. Aduh. Untung gue gak sok sibuk. Aduh sorry saya lagi sibuk nih. Gak sempet bangunin. Mati yang ini langsung penghiburan. Gak sempet dibangunin. Tuhan lagi sibuk. Lagi ngurusin. Tuhan gak pernah sok sibuk. Jangan sampai kita didapati sok sibuk. Pagi-pagi benar ia berada di dalam baik Allah. Di baik Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tertangkap basa. Tertangkap tangan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lihat Yesus lagi ngajar. Dia lagi ngajar tiba-tiba sengaja di bawah perempuan ini. Lalu berkata kepada Yesus. Rabi perempuan ini tertangkap basa ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6 cukup jelas. Mereka mengatakan hal itu untuk apa? Mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus nampaknya gak peduli dan membungkuk. Lalu menulis dengan jarinya. Di tanah saya percaya kalau dia masih hidup dia akan dikira bukan pendeta tapi desainer grafis. Karena lagi dalam, in the middle of religious perbincangan, debat teologis tiba-tiba dia malah gambar-gambar. Cuma seniman yang melakukan itu. Ketika perdebatan udah terlalu sengit, aduh kalau gue sakit, gue gambar-gambar dulu lah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Lihat gak artinya apa? Dicuekin. Ini ngomong nih, Musa menurut buku Musa gini-gini. Terus-menerus berbicara apa? Mereka gak nanya sekali artinya Yesus agak-agak nyuekin mereka. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya akhirnya bergerah juga. Ia pun bangkit. Berdiri lalu berkata kepada mereka barang siapa diantara kamu tidak berdosa. Atau tidak pernah berbuat dosa. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia lanjutin gambarnya. Karena tanggung belum selesai. Lalu ia membungkuk pula, membungkuk lagi. Dan menulis di tanah, lanjutin. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Yang merasa paling banyak amalnya. Udah puluhan tahun dalam dunia pelayanan. Udah banyak portfolio yang bisa dibawa kepada sorga. Yang kalau kata Yesaya kayak kain kotor. Kayak dirty laundry. Happy birthday. Bawa kepada Tuhan pakaian kotor. Yang adalah kesucian manusia. Seorang nabi bisa tahu bahwa kesucian manusia di hadapan Tuhan itu kayak kain kotor. Gak ada satupun yang bisa kita bawa kepada Tuhan dan bilang, You owe me. You have to bless me. I have a right to be blessed. This and this is why. Gak ada satupun dari kita yang punya. Apapun yang bisa dibawa. Dan nagih sesuatu dari Tuhan. Semuanya berdasarkan belas kasih. Belas kasih kita semua pengemis, kita semua gembel. Dan meminta belas kasih dari Tuhan dan puji Tuhan dia berbelas kasih kepada kita. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kenapa Yesus tidak pergi? Karena dia tidak berdosa. Dia doang yang punya hak untuk menghakimi perempuan ini. Saya pernah nonton film Son of God. Menarik apa yang Yesus di film itu digambarkan Yesus lakukan. Diambil batu. Diangkat batunya. Dan kita langsung kayak, Apa yang dia lakukan? Ini gak ada di Alkitab. Tegang saya baru saja. Tapi enggak. Dia bilang, siapa yang gak punya dosa silahkan sambit duluan. Dan Yesus angkat itu. Kenapa? Karena dia yang punya hak. Dia gak berdosa. Dia punya hak untuk menghakimi perempuan ini. Dan dia Tuhan. Ingat, cuma Tuhan yang berhak menghakimi. Dia tetap berdiri di situ ketika semuanya pergi satu per satu. Setelah dia ngomong sama perempuan itu. Dia berdiri. Dia masih. Entah gimana dia jongkok. Semuanya pada pergi. Dia gak pergi. Dia berdiri. Dan perempuan itu pasti kaget. Dia mungkin akat batu seperti di film itu. Mati gue, mati gue, mati gue, mati gue. Dan semua yang ngeliat kayak, Yes, 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 sambit dia, sambit dia. Hakimi dia. Kalau Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Dimana mereka yang merasa berhak menghakimi kamu? Yang datang ke sini bawa kamu untuk disambitin batu. Dimana mereka? Dimana mereka yang suci itu. Suci, suci, suci itu. Dimana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Saya suka banget kata-kata ini, Aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghakimi engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jika Tuhan yang punya hak menghakimi, Memilih untuk mengampuni, Siapa kita? Siapa kita? Memilih untuk menghakimi. Siapa kita memilih untuk menghukum, Ketika dia memberi kesempatan kedua. Saya kentub dengan satu ayat ini, Kita buka bersama ke ulangan 9 ayat 10. Beberapa pertanyaan teologis yang cukup menggelitik adalah apa? Yesus ngapain sih jongkok-jongkok nulis-nulis di tanah? Dia nulis apa sih? Kalau saya disandar grafis, Saya tebak, jangan-jangan dia gambar apa sih? Penasaran, saudara. Ya kan, beberapa kotbah cukup bagus membahas hal ini. Tapi saya gak mau mendekati dari apa kata orang. Saya berusaha menulis apa yang firman Tuhan. Coba apa ya, pasti ada hints. Karena gini, Yesus 3,5 tahun pelayanan. Semua yang dia katakan dan lakukan gak mungkin ada yang iseng. Gak mungkin. Semua yang pasti ada artinya, Dan pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Dan dia gak pernah berbelit-belit. Dia gak pernah kasih teka-teki untuk kita tebak-tebak. Tampaknya dia straight forward. Ketika mereka lagi ngomong tentang hukum Musa, Bahwa perempuan macam kayak gini, Mesti disambitin pakai batu sampai mati. Dia tiba-tiba nulis-nulis di tanah. Nulis-nulis di tanah. Ada maksudnya ulangan 9, ayat 10. Ini ayat kita. Ayat terakhir kita. And I'm out of your way. Ulangan 9, ayat 10. Ulangan artinya sesuatu yang diulang. Ingat dikeluaran, ketika dikeluaran dari Mesir, Bangsa Israel dibawa, Laut Tebrau di Beladua, Mereka nyebrang, Dan saatnya mereka sampai di Gunung Sinai, Ini yang terjadi. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Ingat. Dan Musa lagi berusaha ingetin. Lu ingat kan hukum Taurat di dua tablet itu, Zaman belum ada tablet, Musa udah punya. Jadi dia udah lebih advance dari kita. Dan tabletnya sempet dibanting sama dia, Tapi nampaknya garansi seumur hidup, Tuhan bikin lagi. Dua tablet. Ingat kan? Dia bilang ulangan. Karena ngulang, Ngulang itu untuk ngingetin. Pendeta akan terus ngulang-ngulang, Karena kita cenderung, Apa namanya, Penyakit lupa ingatan. Khususnya berkaitan dengan yang rohani. Gampang buat lupa. Kalau film horror, Gak lupa-lupa, saudara. Padahal cuma film. Berapa hal kita, Kesalahan orang gak pernah dilupain, Tapi firman Tuhan lupa, Maka harus diingetin terus. Tuhan memberikan, Kepadaku kedua loh batu, Yang ditulis, Si jari Allah. Yang ditulis, Si jari Allah. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia lagi nunduk, Ketika mereka ngomong tentang hukum Musa, Dia lagi nunduk, Dan dia nulis. Berharap mereka ingat, Kata-kata Musa ini. Tuhan memberikan, Kepadaku kedua loh batu, Yang ditulis, Si jari Allah. Jadi, Ketika lagi mereka ngomong, Hukum Musa, Yesus bilang, It's not his law. It's mine. Bukan dia yang nulis, Dia boleh dikasih dua tablet itu. Allah yang nulis itu. Dan dia menulis di tanah, Untuk berusaha menggambarkan, Bahwa he is the one, Who wrote that law. Don't come to me, Jangan datang kepadaku, Dan bawa ayat-ayat itu, Bawa perintah-perintah itu, Untuk menghakimi orang, Gue gak pernah tulis itu, Untuk menghakimi orang. I wrote that, Not Moses, Me. Tuhan memberikan, Kepadaku kedua loh batu, Musa berkata, Yang ditulis, Si jari Allah, Dimana ada segala firman, Yang diucapkan Tuhan kepadamu. Di gunung itu, Dari tengah-tengah api, Pada hari perkumpulan, Dimana, Ketika mereka berkumpul, Ada Tuhan, Ada hadiratnya. Saudara-saudara, Mesti ngerti. Kenapa Yesus nulis-nulis di tanah? Kenapa Yesus bilang sama mereka, I wrote that. Gue yang tulis. Gue yang tulis. Gak usah ngomongin hukum Musa, Sama gue kata Yesus. Dia nulis-nulis aja udah. Dan langsung dikasih rangkumannya, Oke yang gak pernah bikin dosa, Silahkan sampai tuluhan. Yang suci, Silahkan. Sampai tuluhan. Semuanya pergi, Yesus berdiri. Dan ini yang menarik. Ayat itu cukup menarik, Dan saya akan habisin di sini. Saya ulang, Tuhan memberikan kepadaku Kedua loh batu. Saudara-saudara, Mesti memperlakukan ini, Dan ini mesti benar, Karena ini bukan firman kita, Ini bukan filosofi kita, Ini bukan menurut kita, Tapi ini firman Tuhan, Yang diberikan kepada kita. This book, Right here, Ini bukan kita yang tulis. Jangan pernah ngomong, Tapi kalau menurut gue sih, Gak ada artinya kata-kata itu. But he said this, Dia yang tulis, Dia bilang ini, Ini. Tuhan memberikan kepadaku Kedua loh batu yang ditulis Sejari Allah, Dimana ada segala firman Yang diucapkan Tuhan Kepadamu di gunung itu, Dari tengah-tengah api, Dan pada hari perkumpulan ini, Rangkuman saya, Dengarkan saudara dari ayat ini, Kita tahu. Apa yang kita dapat di gereja, Apa yang kita dapat di gereja, Firman apa yang kita dengar Dari Tuhan sendiri, Bukan bahan, Untuk menghakimi orang di luar sana. Tuhan memberikan kepadaku Dua loh batu yang tertulis firmannya, Ditulis dengan jari Allah, Yang kamu, Dimana di tengah, Di gunung, Di tengah api, Dan dari perkumpulan, Itu bicara apa? Ini dia, Kita belajar sesuatu hari ini, Bukan bahan ini kita pakai, Untuk menghakimi orang, Bukan, Bahan ini kita pakai, Untuk memperlebar hati kita, Sehingga kita punya, Kecenderungan yang tadinya, Menghakimi, Jadi punya kecenderungan untuk mengampuni, Yang tadinya cuek bebek, Karena udah capek, Nasehatin dicuekin, Kita akan terus datang, Dan bilang, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Ayat yang kita dapat di gereja, Bukan bahan untuk menghakimi orang di luar sana, Apa yang kita dapat dalam perkumpulan, Di gunung Tuhan yang suci, Dimana dia turun, Karena ketika kita meninggikan dia, Dia turun di tempat ini, Benar, He is here, Dan apa yang kita dengar dari dia, Dan yang tertulis di dua lohnya itu, Yang ditulis dengan jarinya sendiri, Mesti tertulis disini, Tapi bukan untuk dipakai, Untuk menghakimi orang, Dan kita tahu kita semua punya PR kan, Kita lebih refleksnya menghakimi, Dibanding mengampuni, Dan hari ini dia berbicara langsung, Kalau dia aja memilih mengampuni, Siapa kita memilih menghakimi, Jika dia full of truth and grace, Siapa kita cuma full of truth, Dan gak punya grace sama sekali, Keras menghakimi, Main hakim sendiri malah, Hampir level kayak gitu ya kan, Yang pertama di hati penghakiman, Yang kedua benar-benar di depan hidung, Mereka mau bunuh perempuan ini, Pakai ayat, Wow, Dan kita tahu kekristenan, Radikal Kristen sangat berbeda, Dengan radikal-radikal yang lain, Yang konon katanya radikal, Ngambil nyawa itu gak radikal saudara, Itu anarkis, Itu jahat, Memberi nyawa itu radikal, Dan kita menyembah Tuhan, Yang memberikan nyawanya buat kita, Mudah-mudahan kita seradikal dia, Lelah memberikan nyawa kita, Untuk sesama kita, Biar mereka bisa percaya siapa Yesus, Bukan mengambil nyawa mereka, Kalau mereka gak percaya siapa Yesus, Itu bukan radikal, Itu anarkis, Itu teroris, Radikal Kristen adalah memberikan nyawa, Seperti Yesus memberikan nyawa bagi kita, Untuk mengampuni kita, Dan kalau dia memberikan nyawanya, Untuk mengampuni, Apa yang kita berikan, Apa yang kita lakukan, Untuk bisa mengampuni orang lain, Pengorbanan apa, Apa yang kita lakukan, Untuk memenangkan hati orang lain, Bukan memenangkan argumen, Bukan memenangkan perdebatan, Gak ada yang jadi Kristen, Sungguh-sungguh karena kalah debat, Semua yang bukan Kristen, Yang jadi Kristen, Semuanya karena, Dimenangkan oleh kasih Tuhan, Love always wins, It's true, Dan kita diharapkan, Kita mau dengar firmannya, Membuka buku ini, Dalam perkumpulan-perkumpulan, Seperti ini, Tuhan berharap, Dan bermaksud, Untuk menyentuh hati kita, Yuk kita berdoa,